Hai guys, welcome back to my youtube channel Nah di video kali ini Aku mau berbagi resep Cara membuat puding karang Yang super enak Super kenyal Dan takaran sendok ya guys Oke guys sebelum aku lanjut Ke videonya Kalian jangan lupa untuk subscribe Like, komen, and share Aktifin juga lonceng notifikasinya ya Cara membuat puding karang Yang super kenyal Super enak Cukup dengan menggunakan takaran sendok Bahan-bahan yang aku gunakan Nah untuk bahan yang pertama Yang aku gunakan ada 300 gram Gula merah yang sudah aku sisir Kemudian aku tambahkan dengan 1500 ml air Setelah itu aku masak Air gula merahnya ini Sampai mendidih Nah setelah air gula merahnya ini Sudah mendidih Langkah selanjutnya Aku saring Air gula merahnya ini Terima kasih telah menonton! Dan untuk bahan selanjutnya Yang aku gunakan ada 5 sendok makan Gula atau setara dengan 75 gram gula Dua bungkus agar-agar warna putih Nah ini untuk tiap kemasannya Masing-masing beratnya 7 gram Setengah sendok teh garam Dan setengah sendok teh vanili powder Aduk dan campur rata Air puding gula merah Lalu masak air puding gula merah Sampai mendidih Nah sambil menunggu air puding gula merahnya mendidih Dan untuk bahan yang terakhir Yang aku gunakan Ada 2 butir telur Kemudian telurnya ini Aku kocok lepas Terima kasih telah menonton! Oke sekarang air puding gula merahnya Sudah mendidih Kemudian aku masukkan telur Yang sudah aku kocok tadi Kedalam air puding gula merah Nah ini sambil diaduk-aduk ya guys Supaya telurnya Tidak terlalu menggumpal Kemudian masak Air puding karang Sampai mendidih lagi Nah sekarang air puding karang Sudah mendidih lagi Langkah selanjutnya Aku matikan kompor Kemudian aku hilangkan uap panasnya Terlebih dahulu Setelah itu Aku siapkan Cetakan puding Yang sudah aku basahi Dengan menggunakan air masak Lalu aku masukkan Air puding karang Kedalam loyang cetakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan untuk langkah selanjutnya Aku diamkan puding karang Sampai dingin dan mengeras Atau bisa juga disimpan Dalam lemari es Selama kurang lebih 1 jam atau 60 menit Dan setelah puding karang Sudah dingin dan mengeras Kemudian aku coba keluarkan Puding karang Dari dalam loyang cetakan Nah untuk langkah yang terakhir Aku coba potong Puding karang Nah seperti inilah hasil Akhirnya puding karang Yang super kenyal Super enak Cukup dengan menggunakan Takaran sendok ya guys Oke guys Sampai disini dulu ya Video kali ini Thanks for watching And see you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax